Walaupun yang bisa diselamatkannya satu, tetapi organ-organ dari kedua bayi itu saling terhubung. Sehingga kita tidak main-main dalam melakukan operasi domisaan ini. Tentu sangat kompleks ya, oleh karena timnya dokter Siti, nanti tidak hanya dokter Siti, kita jayupi dari 20 dokter, mulai dari berda anak, kemudian berda torax, berda anestesinya, berda segala macam ya. Jadi semuanya kita libatkan dan kita sangat serius dalam menangani bayi bas yang ini. Dan seperti yang sampaikan Pak Dedi tadi, kami sudah posting di Instagram kami bahwa ini bukan berarti biaya ini akan menjadi pendapatan ya. Biaya ini dimasukkan dalam rekening kembah siang, bukan ke rumah sakit. Kenapa? Karena memang sudah di-SK-kan bahwa setiap bayi kembah siang harus diselamatkan. Untuk itu semua sumbangan masuk ke situ ya. Dengan begitu nanti seandainya ada obat, ada peralatan yang harus disampaikan, itu kita bisa meminta dari situ. Sekali lagi semua biaya ini adalah murni untuk pelayanan ya. Tidak ada, karena kami sebagai rumah sakit kompeta adalah rumah sakit non-profit ya. Bukan untuk cari utuh gitu ya. Jadi yang di-proyeksikan 1,1M itu semuanya dipakai untuk pelayanan dari bayi yang namanya Zagia Salita Sakit. Dan itu yang merupakan putri dari Nyonya Suji yang saat ini tidak waktunya. Sampai saat ini Alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat ini foto terbaru, baru seminggu yang lalu. Sehat ya Alhamdulillah ya, sudah mulai kelihatan menarik ya. Apa namanya, lucu ya. Untuk itu sangat-sangat kita upayakan untuk bisa selamat. Jadi sekali lagi, kita ingin berbagi kasih, berbagi kepatulian kepada seluruh masyarakat Batam, bahkan di seluruh Indonesia. Apabila ada kelebihan dana, mohon dapat dilakukan langsung ke atas namun bayi kembar siang bulan riau. Tentu pemerintah memberikan kegungan yang cukup besar ya. Kemarin Gubernur datang sendiri hari minggu, datang untuk meninjau kepada Pak Kepala PP juga, memberikan kegungan. Tentu ada upaya-upaya dari pemerintah juga, tetapi kemudian tentu tidak bisa semuanya. Untuk itu kami memberikan pengumuman kepada masyarakat, sehingga bisa memberikan kepergugiannya. Berapapun akan kami hargai dan semoga mendapat hal lagi di situ. Amin. Adalah memeriksakan sedini mungkin lewat USG. Mungkin bisa ditayangkan sedikit mengenai tadi tayangan USG, mas. Kalau pemerintah siang yang akan kita lakukan operasi di rumah sakit BP Batam nanti, kalau pemerintah siangnya itu bersifat abdomen tabus. Jadi yang bergempet itu bagian badannya. Kalau kembar siang itu asal rumahnya, kalau boleh saya sedikit, saya kasih gambaran itu dari dua, dari satu telur, akhirnya ini pilih dua, nanti dia rusak. Jadi yang bergembar siang istilahnya. Kalau kembar siang yang sehat, yang bagus, yang selama ini baik-baik saja, itu dari kembar siang yang di zigot, dua telur. Itu dari indonesia seperti itu. Nah kembar siang nanti insya Allah akan kita lakukan operasi, bila nanti terpenuhi syarat-syarat toleransi operasinya. Entah lain misalnya HP-nya di atas 10, terus umurnya di atas 10 minggu, dengan toleransi yang berat badannya juga di atas 10 atau 5 kalau untuk satu bayi. Kalian kan dua bayi ya, jadi kita harapkan dua bayi ya, kurang lebih hampir 8 atau 10 kilo, baru kita lakukan operasi. Kalau untuk timnya, insya Allah kita akan bekerjasama dengan tim kembar siang dari rumah sakit Soekomo, yang memang sudah ada ketutup apa, ketiap presa dari Presiden, untuk seluruh Indonesia, dari tim kembar Soekomo saat ini sudah melakukan 100 ribu kembar siang, mungkin teman-teman sudah banyak tahu kemarin, Nah nanti akan melakukan dua kali, di Batang seperti ini, yang mudah-mudahan nanti berjalan yang baik ya, dengan kandungan Pak Dr. Jigit dan tim kembar sakit BP Pasang, dan nanti kembar soal kembar siang. Nah itu hal terhadap saya. Mungkin setambah, Dr. Adi disampaikan mengenai mobile medical checkup juga. Saya Dr. Adi dari RSBP, kebetulan saya PIC untuk mobile medical checkup di RSBP. Untuk sekarang kita layanan, pemeriksaan medical checkup sudah bisa dilakukan langsung di tempat pesertanya. Sedangkan layanan mobile medical checkup kita ini, kita sudah termasuk layanan jalannya seperti ronsentorak, pemeriksaan telinga atau audiometri, terus laboratorium, dan pemeriksaan jantung, EKG, elektron kardiogram. Konsep dari mobile medical checkup itu adalah mempersingkat waktu. Jadi pemeriksaannya dilakukan langsung di tempat, jadi tidak mengganggu karyawan atau para peserta yang lagi bekerja. Jadi sistemnya, sistem rolling ketika peserta bekerja bergantian. Jadi dapat menguntungkan sekali bagi perusahaan-perusahaan, terutama yang di kawasan matam yang PT banyak dengan ada yang mobile medical checkup, mereka tidak perlu lagi harus datang ke rumah sakit. Dan itu sangat bantu sekali untuk para pekerja yang membutuhkan pemeriksaan medical checkup ini. Dan dari PT, kebutuhan untuk medical ini seharusnya sesuai dengan undang-undangnya, itu ada kewajiban, ada satu kali setahun harus ada medical. Sedangkan kesulitan selama ini karena jarak tempuh yang jauh dari PT ke fasilitas kesehatan, makanya kita dari BP Batam, RSBP menyediakan layanan dirinya untuk membantu para pelanggan industri khususnya di Batam semua. Paling betulnya, nanti untuk dijelasin bisa langsung kontak ke saya atau ke rumah sakit langsung. Setelahnya, mulai dari persiapan kedua bayi, nanti kita lakukan penyesuaan mulai eksisi namanya, mulai dari kulit, suputis, otot, pemburu darah, sampai organ dalam. Nanti setelah kita buka organ dalam, nanti kita lihat untuk bayi yang satu yang sehat. Untuk usus-ususnya segala macam, nanti kita bayi yang sehat, nanti sudah selesai semuanya, nanti kita tutup. Kalau memang bisa ditutup dengan otot perut, bayi itu ya, tapi kalau memang saat itu tidak sesat karena luka operasi yang begitu besar, mungkin akan diambil dari organ yang lain. Nah, itu kita akan butuhkan tim bedah lain, seperti bedah plastik. Jumlah dokternya nanti.